Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya akan mencoba lebih mendekat melihat kondisi rumah yang terusak fondasinya dan menimpa seorang pekerja tukang pasang pintu rolling door. Ya, seperti memang sempat saya dengar memang korban ini adalah seorang tukang kelas atau seorang tukang pasang pintu ya boleh warmu. Namun tiba-tiba fondasi bangunan itu tidak kuat atau seperti apa saya belum tahu. Kronologi pasti yang saya dapat dari kejadian ini. Tapi menurut berapa informasi yang saya dengar dari warga ini memang tidak kuat dan tiba-tiba fondasi tersebut jatuh. Nah, ini adalah sebuah gambaran ya. Ini adalah, ini juga ada apa namanya, garis polisi yang telah dipasang oleh pihak kepolisian Polo Armo. Menurut informasi yang saya dapat dari sejumlah warga tadi di sini, kejadian ini terjadi sekitar pukul 9 atau setengah sepuluhan lah Polo Armo. Tiba-tiba fondasi ini, ini salah satu apa namanya, rumah atau apa bangunan, pokoknya bangunan ini tiba-tiba ambruk dan mengenai korban ya. Korban yang kita tahu adalah seorang warga Jombang tadi yang saya dapat itu tertimpa fondasi, fondasi apa namanya, bangunan ini. Ya, ini garis polisi memang sedang di, apa namanya, sedang di, sudah dipasang oleh pihak kepolisian. Untuk informasi yang saya dapat ini kejadiannya memang tadi sekitar pukul 9 atau setengah sepuluhan pagi. Daerah depan Alkausar, daerah depan Alkausar Kecamatan Tapaan ya, eh Kecamatan Tapaan, Kelurahan Tapaan ya. Ini adalah kondisinya, ini adalah kondisi fondasi yang tadi patah dan tiba-tiba ambruk dan menimpa seorang pekerja atau tukang pasang pintu. Tadi informasi yang saya dapat itu, tadi orang pekerja atau tukang pasang pintu ini tidak memasang rolling door di rumah ini, namun tiba-tiba fondasi yang di atas ini ambruk dan menimpa korban. Saya belum mendapat informasi atau kronologi pasti peristiwa ini tadi, kejadian ini tadi seperti apa, tapi saya sempat dapat beberapa video yang beredar tadi. Semoga korban Khusnul Khotimah, semoga korban Khusnul Khotimah, korban ini meninggal saat pekerja. Bismillah mati sahit lah, polo warmo. Ini adalah kondisi TKP di mana korban tadi tertimpa pungkahan fondasi rumah ini. Ini adalah kondisinya. Amin, amin. Semoga Khusnul Khotimah. G, terima kasih. Garis polisi sudah terpasang ini. Ini memang kayaknya bangunan lama ini. Saya juga nggak tahu pasti. Tepat di depan SD Al-Khawasan. Memang kejadiannya pagi tadi ya, tapi saya baru dengar tadi siang, terus langsung ke sini, ternyata tempatnya ini sudah dikaris polisi. Saya belum mendapat konfirmasi, bentar lagi saya akan menuju ke Polsek. Polsek bukul gitu, pengen tahu kejadiannya seperti apa. Ya, ini polo warmo. Ini sepi ya, kalau ditakut wong-wong ke anak wong. Anak wong, sepi. Nah, itu dikaris polisi. Jatim paskot. Daerahnya di... Tapaan, Wugul. Kota Pasuruan. Itu situ. Korban tertimpa di... Tidak disini. Kota Pasuruan. Kota Pasuruan. Mati dalam keadaan cari resmi. Amin, amin, amin. Semoga Kota Pasuruan. Yang saya dapat ini tadi, informasi adalah korban adalah orang jombang, kalau nggak salah. Polo warmo, bismillah. Semoga Kota Pasuruan. Semoga Kota Pasuruan. Korban, bos Kota Pasuruan. Kasian. Ya, terima kasih, polo warmo. Itu sedikit informasi yang saya dapat sampaikan pada, apa namanya, pemirsa polo warmo, dimanapun Anda berada. Informasi tentang peristiwa yang terjadi pagi tadi ya, polo warmo. Terima kasih pernah menyaksikan lebih pot jaya ini tadi. Ya, khususul khatima, amin, amin, amin. Hari ini orang-orang mati sahit lepas kerja. Saya akan. Ya, terima kasih informasi para penonton atau pemirsa polo warmo yang sudah menyaksikan lebih pot jaya. Sekian dulu akan saya akhiri, saya akan mencari informasi lebih lanjut terkain peristiwa kejadian ini tadi. Seorang tukang pasang pintu atau tukang las ini tertimpa fondasi bangunan di salah satu rumah di Kelurahan Tapaan, Jamatan Kota Pasuruan. Terima kasih polo warmo yang sudah menyaksikan. Kita akan bertemu lagi di informasi di wilayah Pasuruan, Prabowo-Linggu dan Lumajang. Selamat siang, salam sehat semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.